Ya, mudik lebih awal. Bisa jadi pilihan untuk mereka yang ogah macet-macetan sampai yang ingin menghindari tiket mahal. Kami akan ajak Anda untuk melihat pantauannya di stasiun Pasar Senen dan Terminal Kalidris Jakarta. Ada rekan-rekan kami di sana, Agisa. Agisa mulai padat nggak sih mudik di hari ini di sana? Kalau dibandingkan dengan hari-hari biasanya, memang hari ini sudah mulai mengalami peningkatan calon penumpang David. Tapi jika dibandingkan hari kemarin, ini justru mengalami penurunan. Dan jika kemarin ada 8.800 penumpang yang juga akan mudik, hari ini ada sekitar 5.600 penumpang yang akan mudik melalui stasiun kereta api Pasar Senen. Dan kalau tadi saya sempat ngobrol David dengan beberapa calon penumpang yang akan mudik hari ini, mereka mengatakan beragam alasan juga memilih mudiknya lebih awal. Ada yang mengatakan karena sudah kehabisan tiket justru untuk mendapatkan tiket di dekat-dekat hari lebaran. Tapi ada juga yang memang sudah merencanakan untuk mudiknya ini lebih lama, tinggal di kampung halamannya. Dikarenakan 3 tahun kemarin, mereka ini tidak bisa mudik karena pandemi Covid. Sehingga mereka sudah merencanakan untuk berpergiannya lebih awal dan pulangnya juga lebih jauh lebih lama setelah lebaran agar bisa tinggal di kampung halamannya lebih lama. Dan juga PT KAI Daup 1 Jakarta ini sudah menambahkan 303 kereta api tambahan untuk periode masa angkutan lebaran dari Jakarta yakni Stasiun Gambir dan juga Senin. Sehingga ada total 1.500 lebih kereta api yang akan beroperasional selama periode mudik lebaran tahun ini David. Dan juga sementara itu di PT KAI juga dari 1 juta tiket yang disediakan untuk periode lebaran tahun ini ada 455.000 tiket yang sudah habis terjual dan dipesan oleh calon penumpang. Sehingga bagi masyarakat yang akan mudik menggunakan kereta api jarak jauh ini juga terus dihimbau untuk memesan tiketnya jauh-jauh hari agar tidak kehabisan. Demikian David kembali ke studio. Ya Agisa Febila melaporkan dari Pasar Senen dan saudara lalu bagaimana dengan warga yang memilih mudik dengan bus? Apa sama padatnya? Kita bergabung dengan Rama Diti Adomas di Terminal Kalideres Jakarta. Rama, seberapa banyak yang mudik dari sana? Rama. Iya David, ada sekitar 400 hingga 500 penumpang atau pemudik yang diberangkatkan dari Terminal Kalideres Jakarta Barat untuk saat ini. Ini adalah bus yang akan membawa pemudik menuju ke Raja Watimur, tepatnya di Madiun, Ponorogo. Nah, sambil kita lihat ke dalam, sebenarnya bagaimana bus yang akan diberangkatkan ini juga nantinya harus dicek kelayakan, baik itu rem, roda, dan juga klakson untuk bisa dicek sebelum diberangkatkan menuju arah tujuan masing-masing. Bapak, mungkin bisa dibantu bagaimana sebenarnya kelayakan klakson sendiri ya Pak? Nah, ini contohnya seperti ini David. Jadi, klakson yang memang sudah berbunyi nyaring begitu, artinya sudah masuk satu kualifikasi untuk bisa berangkat menuju ke daerah tujuan. Nah, untuk pemudik sendiri, sebenarnya apa sih yang membuat para pemudik ini memilih pulang ke kampung halamannya mereka masing-masing lebih awal atau tepatnya di Hamin 15 ini ya. Nah, kita coba tanya ke salah satu pemudik nih, permisi mas, mas dengan mas siapa ini mas? Mas Andi. Mas Andi, mas mau pulang kemana ini? Ke Jawa Tengah, Brebes. Mas, kenapa memilih mudik lebih awal? Menghindari macet. Mas, tadi mendapatkan tiket dengan harga normal atau sudah mulai naik? Harga normal. Tapi untuk mendapatkan tiket sendiri, susah atau mudah mas? Mudah sih mas. Mudah ya? Oke, mas Andi silahkan dilaju perjalannya, semoga selamat sampai tujuan. Dan David, memang beberapa pemudik yang memilih mudik lebih awal ini, selain karena tiket murah dan mereka juga ingin menghindari adanya fenomena kelangkaan tiket. Yang nanti menjelang lebaran tentu akan susah didapatkan. Juga, mereka ingin menghindari kemacetan yang biasanya pada arus mudik kemacetan di beberapa titik akan terjadi. Selain itu, memang untuk terminal Kalider sendiri, ini ada beberapa rute yang menjadi tujuan favorit. Selain memang ke arah Jawa Timur, Surabaya, Madinah, Jogokop, Norogo, Sumatra juga menjadi destinasi favorit, yaitu Palembang, Padang, dan juga Lampung. Nah, untuk harga sendiri tiket, di mana untuk saat ini memang masih terbilang normal. Tadi kami memantau, untuk Padang saja saat ini masih 600 ribu. Nanti menjelang hari H bisa mencapai 900 ribu rupiah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para pemudik yang hendak melakukan perjalanan khususnya menjelang lebaran. David. Ya, terima kasih Rama. Sebelumnya ada Agis Saffi Bila. Terima kasih teman-teman.